Perseteruan makin memanas, Dewi Persik ingin selesaikan masalah dengan Nikita Mirzani di Ring Tinju. Dua artis sensasional, Dewi Persik dan Nikita Mirzani berseteru lewat media sosial. Hal itu bermula ketika Nikita Mirzani menyebut Dewi Persik berbohong soal kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot. Lantas, Dewi Persik membalas ejekan ejekan lain soal kehidupan Nikita Mirzani. Tak berhenti sampai di situ, dalam siaran langsung Dewi Persik melalui akun TikTok, penyanyi dangdut berusia 37 tahun itu menantang Nikita Mirzani duel tinju. Gak usah live say, gue pengennya jadi satu Ring Tinju say, jelas Dewi Persik. Dewi Persik pun mengaku tak pernah menyenggol Nikita Mirzani. Gak ada yang nyenggol, ujar Dewi Persik. Kemudian, Dewi Persik menyinggung sosok anak yang durhaka. Diketahui, Nikita Mirzani belakangan ini memang berseteru dengan putrinya, Loli. Melihat hal ini, Dewi Persik meminta Nikita Mirzani untuk introspeksi diri. Hei kita itu harus introspeksi diri, jangan bilang dikit-dikit anak durhaka, kata Dewi Persik. Dewi Persik menyebutkan soal dalili orang tua yang durhaka kepada anak. Sementara itu, banyak orang yang menduga keributan ini hanyalah settingan belaka. Namun, Dewi Persik membantah hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih.